Beralih ke informasi sengketa pemilu, pemirsa pendaftaran gugatan hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi sudah ditutup. Ya, hingga batas pendaftaran, MK sudah menerima sebanyak 199 gugatan. Sejak kami sepagi, jumlah pemohon yang mendaftarkan gugatan hasil Pilpres, Pilek. Maksud kami Pilek 2019 bertambah. Terlihat sudah ada beberapa partai yang mengajukan gugatan di antaranya PKS, PKB, Hanura, Demokrat, Peri Perjuangan, PBB, Perindo, hingga PKPI. Pengajuan permohonan sengketa pemilu mulai dibuka di MK sejak Selasa 21 Mei, terhitung sejak KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2019. Pengajuan gugatan untuk Pilek ditutup pada Jumat ini hari tadi, pukul 1.46 waktu Indonesia Bagian Barat. Sedangkan untuk gugatan hasil Pilpres, ada perpanjangan waktu hingga malam ini, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan tidak bisa memprediksi kapan gugatan hasil Pilpres akan dianjukan oleh tim pemenangan. Karena MK tidak secara khusus membangun komunikasi dengan tim yang akan mengajukan gugatan. Memang tidak secara khusus membangun komunikasi, jadi tidak juga memberitahukan kepada kita kapan akan datang gitu ya. Tapi sekali lagi MK akan standby sampai tenggang waktu yang diberikan sampai besok malam. Jadi mau datang hari ini, sore ini, atau malam nanti, atau besok, MK siap. Terima kasih.